MAHKAMAH KONSTITUSI MENGELAR SIDANG PENGUJIAN Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan oleh Ignacio Supriyadi, seorang warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan-pemohon. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, pemohon menjelaskan hasil penelitian Komisi Venezia yang menilai kekuasaan harus dibatasi. Menurut Supriyadi, Komisi Venezia menyatakan bahwa wakil rakyat merupakan karir di mana masa pengabdiannya bersifat temporer. Namun di sisi lain, Komisi Venezia juga berpandangan bahwa pembatasan itu tidak demokratis. Berdasar hasil penelitian tersebut, pembatasan itu juga tidak membatasi hak-hak konstitusional warga ataupun hak konstitusional anggota legislatif sehingga pembatasan itu masih bersifat netral. Pemohon juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah negara yang melakukan pembatasan masa jabatan anggota legislatif, seperti yang berlaku di Bolivia, Ecuador, dan Venezuela yang membatasi masa jabatan seorang anggota legislatif selama dua periode. Selain itu, Filipina juga melakukan pembatasan terhadap masa jabatan anggota legislatif. Sementara Korea, pembatasan itu hanya berlaku bagi anggota legislatif di daerah. Terkait dengan sistem proposional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia menyebabkan maraknya praktek politik uang. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif, akan dapat meminimalisir praktek politik uang. Sebelumnya, Supriyadi mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang MD3 karena tidak mengatur pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Pemohon mengungkapkan, jika dirinya akan sulit bersaing untuk menjadi anggota legislatif dan akan sulit mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Ilham Muhammad, Hamdi, MKTV News, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!